Kita belajarnya santai saja ya Mungkin agak sedikit lama Cuman ini perlu kita pelajari Karena mayoritas komponen pada bagian handphone itu adalah kapasitor Tanpa kapasitor handphone tidak akan bekerja dengan normal Halo apa kabar semuanya teman teman Kali ini kita akan membahas tentang kapasitor Karena masih banyak teman teman yang berkomentar di kolom komentar Terutama teman temanku saudara saudaraku yang pemula Yang baru mulai terjun di dunia servis handphone Tetap semangat ya teman teman Ada yang berkomentar dan bertanya Mas Abi bagaimana jika komponen kapasitor itu Setelah diukur setiap kutubnya Mengeluarkan hambatan Apakah itu rusak atau tidak Dan masih banyak lagi pertanyaan pertanyaan yang lain Nah disini saya menyimpulkan Bahwa Semangat teman teman untuk belajar itu sangat tinggi Dan membuat saya semakin semangat untuk membuat video Saya tidak butuh apa-apa dari teman teman Saya hanya butuh semangat teman teman Kita membuka lapangan usaha sendiri Nah disini sedikit saya terangkan tentang kapasitor Sebelum kita membahas tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Terlebih dahulu kita harus mengetahui sifat dan fungsi kapasitor itu sendiri Seperti yang sudah kita ketahui bersama Bahwa di suatu mainboard handphone Atau mesin handphone seperti ini Terdapat berbagai macam komponen Ada IC, kapasitor, lilitan, resistor, dioda Yang jarang kita temui pada perangkat seperti ini adalah transistor Karena transistor tersebut sering tergabung ke dalam komponen IC atau MOSFET Yang paling sering kita temui adalah kapasitor Disini sebanyak sekitar 65% Rangkaian elektronik khususnya handphone memiliki kapasitor Dimana-mana kapasitor bertebaran Seperti ini Ini kebanyakan kapasitor Maka dari itu sangat penting kita membahas bagaimana sistem kerja kapasitor ini Secara umum saya terangkan bahwa kapasitor ini adalah Sebagai penyetabil Pengaman Protect Atau Penyeimbang arus Ini secara umum saya katakan dengan bahasa yang begitu sederhana Karena tidak usah kita berbicara tentang istilah-istilah elektronik Karena disini kita berusaha agar supaya teman-teman bisa memahami Yang penting pemahamannya masuk terlebih dahulu Dan memang dasar besarnya kapasitor itu adalah untuk menyetabilkan tegangan Memprotek tegangan Sebagai pengamanan Sebagai timbal dan lain-lain Salah satu contohnya adalah Kita perhatikan Jika teman-teman mempunyai catatan tolong dicatat terlebih dahulu Karena ini sudah berulang kali saya tekankan kepada teman-teman Jika menonton video tidak usah di download Karena di download tidak akan diperhatikan Mendingan teman-teman nonton sambil mencatat Bisa diulang Oke kita lanjut Salah satu contohnya adalah Teman-teman perhatikan Di setiap rangkaian handphone seperti ini Selalu saja komponen kapasitor dipasang secara paralel Yang dimaksud dengan pemasangan secara paralel contohnya seperti ini Kita perhatikan Jika kita membuka suatu skema Khususnya skema handphone Selalu saja komponen kapasitor dipasang secara paralel seperti ini Yang dimaksud dengan pemasangan secara paralel tersebut adalah Salah satu pin Pada komponen kapasitor tersebut selalu saja menuju atau tersambung ke bagian ground Dan salah satunya Ke bagian positif Perhatikan Kita perbesar Ini adalah jalur vibat Nah jalur vibat ini Berasal dari bagian komponen Atau jalur vibat positif Kutub positif pada konektor baterai Kegunaannya untuk menyuplai Menyuplai tegangan dari baterai Lalu masuk ke bagian komponen selanjutnya Itulah yang disebut dengan vibat Atau bagian jalur tegangan positif Jika ground Sama dengan negatif Tapi tidak semua ground itu adalah negatif Nanti kita terangkan lagi Sekarang kita fokus terlebih dahulu pada bagian komponen kapasitor Seperti yang sudah kita katakan tadi Bahwa kapasitor tersebut Kegunaannya untuk menyetabilkan Memprotek dan lain sebagainya Dan disini saya tekankan Teman-teman tolong perhatikan bahwa Setiap komponen yang berada pada bagian mesin handphone Selalu saja dipasang secara paralel Jadi kesimpulannya Setiap komponen yang berada pada bagian mesin handphone 98% itu dipasang secara paralel Namun ada salah satu kapasitor Kapasitor pada rangkaian antena Itu dipasang secara seri Teman-teman harus ingat Selain daripada sirkuit antena Kapasitor semuanya dipasang secara paralel Coba kita lihat Bagaimana posisi pemasangan seri Pada bagian kapasitor yang berada pada rangkaian antena Mari kita lihat Teman-teman perhatikan di bagian ini Pada posisi ini Pemasangan kapasitor masih dalam keadaan paralel Namun ada salah satu jalur Yang menuju ke bagian antena Pemasangan kapasitornya secara seri Salah satunya adalah komponen ini Karena dia Pada jalur ini Langsung dipasang lagi kapasitor Lalu tembus lagi ke jalur satunya Perbedaannya Ini dipasang secara seri Dan ini dipasang secara paralel Mengapa? Dikatakan secara paralel Karena satu bagian pinnya Menuju ke bagian jalur positif Dan satu lagi ke negatif Teman-teman perhatikan Selain dari komponen ini Kebanyakan dipasang secara paralel Jadi teman-teman bisa membedakan Pemasangan paralel modelnya seperti apa Pemasangan seri modelnya seperti apa Nah kita lanjut lagi pada bagian Menerangkan tentang bagaimana Bagaimana cara kerja atau fungsi Dari sebuah kapasitor ini Mengapa saat kita mengukur kapasitor tersebut Selalu saja terdapat hambatan Jika kita ukur pada bagian pin ini Lalu ke pin ini Salah satu prop di sini Satu prop di sini Dia akan menghasilkan nilai hambatan Nanti akan kita praktekan Mengapa seperti itu? Terdapat nilai Teman-teman lihat Karena setiap kapasitor ini memiliki nilai masing-masing Nilai-nilainya pun berbeda-beda Tergantung arus yang melewati kapasitor tersebut Tergantung kebutuhan Protek yang dibutuhkan oleh jalur tersebut Makanya saat kita mengukur menggunakan skala 1 Atau skala 10 Jika menggunakan multitester manual Di sini akan mengeluarkan Hambatan Nah di sini menjadi pertanyaannya Teman-teman bertanya loh Kenapa ini tembus ada hambatan Berarti ini rusak Jawabannya tidak Lebih pasti lagi Jika teman-teman menggunakan multitester digital Teman-teman bisa menilai hasil Atau bisa melihat hasil dari hambatan ini Kita ulang lagi Teman-teman perhatikan sekali lagi Komponen-komponen kapasitor ini memiliki hambatan Dan hambatan tersebut berbeda Satu sama lain Sesuai yang dibutuhkan oleh Tegangan atau jalur Yang dilewati tergangan tersebut Jika tegangannya sekian Kapasitornya sekian Salah satu contohnya adalah seperti ini Saya perlihatkan lagi Kepada teman-teman Kita belajarnya Santai saja ya Mungkin agak sedikit lama Cuman ini perlu kita pelajari Karena mayoritas komponen pada bagian handphone itu Itu adalah kapasitor Tanpa kapasitor handphone tidak akan bekerja dengan normal Secanggih apapun IC yang berada pada bagian handphone Sirkuit handphone Tanpa kapasitor Itu tidak akan bertahan lama Teman-teman perhatikan disini Ya jika teman-teman mempunyai skema Silahkan lihat Untuk teman-teman yang tidak memiliki skema Silahkan download skema ini di bagian deskripsi Siapa tahu teman-teman suatu saat membutuhkan Silahkan Nah kita perhatikan disini Ini adalah jalur vibat Jalur vibat ini Berasal dari bagian konektor handphone Yaitu jalur positif Disinilah konektor baterai jalur positifnya Tersambung Saat kita menyambungkan konektor baterai ke konektor Mainboard handphone akan mengaliri tegangan Mengaliri tegangan Sebesar Entah itu 5V 4,7V Tergantung kapasitas baterainya Lalu apa hubungannya dengan tegangan B plus ini Tegangan persekian volt ini dengan kapasitor yang ada nilai hambatannya Kita perhatikan disini Ini adalah C1302 Dengan besaran 10V Yaitu 1 Farad Atau Nano Farad Ini menandakan bahwa kapasitor ini mempunyai nilai Mengapa dia mempunyai nilai? Kegunaannya untuk apa? Dari jalur positif Seperti ini Dari jalur positif ini Satu pinnya Tersambung ke bagian positif Dan satu lagi ke bagian negatif Jika teman-temanku masih bingung Teman-teman pemula yang baru terjun ke dunia elektronik maupun handphone Setiap lambang seperti ini 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 Jika pada mainboard handphone Ini akan tersambung semua Menjadi satu Ini akan menjadi satu kesatuan Inilah yang dinamakan ground Negatif Walaupun pada skema ini terpisah-pisah Tapi pada dasarnya Ini menjadi satu pada rangkaian Mainboard Baik itu handphone Laptop Maupun elektronik yang lain Nah apa tujuannya? Kapasitor ini mempunyai angka Nah mengapa kapasitor ini mempunyai nilai Yaitu 10V Jawabannya adalah Karena tegangan disini Masuk maksimal 5V Masuk Lalu apa hubungannya dengan 10V ini? Nilai dari 10V ini Kegunaannya untuk menstabilkan Menstabilkan Untuk penjagaan Untuk pengamanan Untuk timpang Atau pembuangan Di saat kita melakukan pengecasan handphone Atau pemasangan Konektor baterai ke konektor mainboard Akan muncul namanya gesekan tegangan Atau bunga api Itu tanpa kita sadari loh Sebenarnya saat kita memasang Pasti akan muncul bunga api Di saat muncul bunga api tersebut Terjadilah salah satu lonjakan tegangan Yang tadinya nilai tegangan Yang lewat kesini sekitar 5V Naik sampai dengan 6V Dan bahkan sampai 6,5V Tegangan tersebut yang lewat Yang berlebihan Akan masuk ke bagian kapasitor ini Akan dipotong oleh kapasitor ini Akan disaring oleh kapasitor ini Salah satu contohnya Masuknya 6,5V Jadi 1,5V nya itu Dia buang ke ground Jika disini Kapasitornya 5V Bukan 10V Pasti kapasitor ini Akan hancur Karena tegangannya saja Sudah melebihi 6,5V Bagaimana dia membuang Maka dari itu Inilah alasannya Kapasitor ini selalu saja Memiliki nilai Tanpa nilai Kapasitor ini Tidak akan bisa menahan Tegangan yang Meloncak Naik Dan membuang Kesini Tidak akan bisa Lalu pertanyaannya Mengapa disini 10V Kenapa tidak 6V Sebenarnya bisa kita pasang 6V atau 7V Cuma kebanyakan pabrik Mengamankan Mending kita pasang Sekitar 10V saja Maksimal Ya Maksimal Sebenarnya ini bisa kita ganti Dengan nilai yang lebih besar Voltnya Sekitar 20V Sebenarnya tidak masalah Yang penting Dengan catatan Mikrofaradnya sama Atau nanofaradnya sama Karena ini Adalah Untuk Menstabilkan nilai hambatannya Voltnya tidak masalah Sebenarnya Semakin besar Volt Semakin aman Ini Karena tanpa kapasitor ini Tegangan yang masuk tadi Ke bagian ini Akan langsung masuk Tanpa pengamanan ini Ya Tanpa kapasitor ini Tegangan tersebut akan Loss Masuk ke bagian komponen Dan yang lain Dan yang lain Jika Jalur ini langsung ke IC charger Maka IC charger tersebut akan Hancur Jika jalur ini langsung Ke IC PA Maka IC PA itu akan Hancur Jika jalur ini Langsung ke IC RF Atau audio IC-IC tersebut akan Hancur Dengan adanya komponen kapasitor ini Maka Hambatannya langsung hilang Biasanya jika komponen rusak Dia akan terputus Otomatis Ini dan ini akan Tidak tersambung lagi Namun Pada kapasitor Tidak begitu Cara kerjanya Jika dia rusak Yang tadinya positif Dan negatif Akan menjadi satu Maka akan muncul Yang namanya Konslet Ini juga kapasitor Dan ini dioda Ini akan kita pelajari lagi Tapi kita akan fokus Terlebih dahulu Pada bagian Kapasitor Selanjutnya Saya terangkan sedikit Pada teman-teman Mengapa kapasitor tersebut Selalu saja Dipasang secara Paralel Kita harus Memasukkan pemahaman Ini pemahaman dasarnya Sebenarnya ini materi kursus Teman-teman Di dalam dunia elektronik Terdapat Ada dua tegangan Namun Secara garis besarnya Kita hanya mengetahui Bahwa Tegangan tersebut Hanya satu Yaitu positif Negatif Di nomor dua kan Apakah iya Tidak Biasanya kita mengerjakan Satu Rangkaian handphone Selalu berhati-hati Pada bagian Jalur positif Jalur positif Sementara negatif Selalu saja diabaikan Seperti yang saya katakan tadi Sebenarnya pada dunia elektronik Tegangan itu ada dua Ya Ada dua macam Tegangan positif Tegangan positif pada bagian baterai Adalah tegangan primer Ini saya terangkan secara perlahan-lahan Kita santai saja Saya ulang Tegangan V-bat Atau kutu positif Pada bagian baterai Adalah tegangan primer Sementara bagian negatif Sementara bagian negatif Adalah tegangan elektrolit Jadi negatif ini mempunyai tegangan juga Coba saja jika teman-teman bereksperimen Terdapat dua baterai Salah satu baterai positifnya disambung ke sini Dan salah satu baterai lagi Negatifnya disambung ke sini Itu tidak akan hidup Atau tidak akan berhasil menghidupkan handphone ini Kecuali salah satu baterai tersebut Kita ambil positifnya sambung ke sini Dan negatifnya sambung ke sini Disitulah baru bisa menghidupkan handphone Karena dia terdapat dari satu baterai Sebenarnya baterai ini adalah kapasitor besar Kapasitor yang bisa menyimpan tegangan Jika kita berbicara tentang kapasitor besar Disini masih banyak yang besar Salah satunya adalah aki mobil Itu adalah kapasitor Namun Perbedaan kapasitor pun berbagai macam Ada kapasitor nonpolar Dan ada pula kapasitor polar Jika baterai termasuk kapasitor polar Yang kita bahas ini adalah kapasitor nonpolar Mengapa saya katakan nonpolar? Karena ini tanpa negatif Tanpa positif Jadi walaupun kita pasang secara terbalik Kapasitor ini tidak ada masalah Nah kita kembali lagi Mengapa dipasang secara Paralel seperti ini? Sistem kerjanya adalah Setelah tegangan plus Melewati satu pin Dari kapasitor Dan bagian pin negatif Dan bagian pin negatif Melewati pin yang satunya Seperti ini Tersambung Setelah lonjakan pada bagian positif ini terjadi Jalur tersebut akan masuk Pada jalur positif Lalu mengalir ke negatif Ini namanya pembuangan Inilah sifat kerja dari tegangan primer Tegangan primer melalui jalur positif Lalu masuk ke negatif Itu adalah jalur primer Atau yang sering kita sebut dengan tegangan listrik Kebalikannya lagi Jika jalur elektrolit Jika dia mengalami lonjakan Dia akan masuk Lonjakan kepada bagian tegangan elektrolit ini Kebalikan dari primer Dia akan masuk dari negatif ke positif Jadi dia neutralkan Sehingga disini Terdapatlah satu buah hambatan Sesuai dengan tegangan Atau nilai arus tegangan yang masuk Disesuaikan dengan kapasitor ini Jika tegangannya makin besar Maka nilai kapasitor ini akan semakin besar Tujuannya untuk menyetabilkan Menyaring, mengamankan Menjadi timbal Menjadi pembuangan Dan lain-lain sebagainya Nah sekarang kita lihat Bagaimana model dari kapasitor ini Kapasitor yang 10V ini Jika kita cari Pada bagian mainboard Kita lihat fisiknya Seperti ini Ini dia teman-teman Kecil seperti ini Ini fallnya besar Sehingga dia bisa menghambat tegangan Jika terjadi konslet Bisa memisahkan Dia bisa menjadi wasit Antara negatif dan positif Oi bro Jangan berantem disini Lewat saja kesana Jika ini jebol Cara rusaknya pun berbeda Dengan komponen yang lain Jika komponen yang lain Rusaknya langsung putus Tapi ini tidak Jika dia jebol Hambatannya hilang Disini akan 0 0 0 0 0 0 0 Dan Terjadilah konslet Mengapa terjadi konslet Karena bertemunya Kutub negatif dan positif Seperti itu Saya terangkan lebih sederhananya lagi Karena komponen ini Sangat berperan penting sekali Dalam mengamankan Setiap komponen-komponen yang lain Sekali lagi saya katakan Tanpa kapasitor Komponen-komponen yang lain Tidak akan aman Itu Yang disebabkan Jika kita membukar Sebuah mesin handphone Terdapat begitu banyak Nilai kapasitor 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 Lebih banyak dari komponen yang lain Sekarang Kita terangkan lagi Pada yang lebih Mudah Seperti yang sudah kita katakan tadi Bahwa kapasitor itu adalah Sebagai Pengaman Protect Untuk komponen-komponen yang lain Nah bagaimana sistem kerja Kapasitor ini Saat kita melakukan pengecasan Contohnya seperti ini Sebelum kita melakukan pengecasan Pada sebuah handphone Kita harus membutuhkan Yang namanya adapter Adapter itu sering Kita sebut dengan Kepala charger seperti ini Nah kepala charger seperti ini Sering sekali kita Temui atau jumpai Di kehidupan sehari-hari Kegunaannya untuk Pengecasan handphone Mengapa kita membutuhkan ini Karena dari tegangan listrik Per sekian volt Sekitar 220 volt Itu dirubah lagi Kesini Menjadi sesuai tegangan yang diinginkan Yaitu sekitar 5 volt Di dalam komponen charger ini pun Terdapat rangkaian Disini lagi kita menemukan Betapa pentingnya Peran sebuah Kapasitor Sebelum tegangan Listrik tersebut masuk Di dalam komponen charger ini Sudah terdapat Kapasitor Seperti ini Ini adalah kapasitor Ini kapasitor Ini juga kapasitor Namun jenisnya berbeda Jika ini polar Dan ini non polar Jika ini memurnikan tegangan Tapi ini untuk Menyetabilkan tegangan Paham ya maksudnya Jadi sebelum menuju ke handphone Tegangan listrik 220 volt Yang mana kita ketahui Di setiap rumah Memiliki daya berbeda-beda Dari daya yang besar tersebut Dirubahlah menjadi Daya yang kecil Dengan besaran arus Sekitar 5 volt Disini Kita temukan lagi Betapa pentingnya Peran sebuah kapasitor Tegangan 220 tersebut Melewati kapasitor terlebih dahulu Setelah dari kapasitor Baru dia masuk Ke komponen yang lain Dari komponen yang lain Tegangan tersebut Belum langsung masuk Ke bagian trafo ini Masih harus melewati Pemurnian lagi Penyaringan lagi Yaitu bagian kapasitor ini Lalu selanjutnya Masuk Ke bagian trafo Ini secara garis besarnya Setelah dari trafo Kapasitor tersebut Tegangan tersebut Lalu Keluar melalui output Yaitu jack Port USB Seperti ini Jika kita menyambungkan kabel Disinilah tempat kita Menyambungkan kabel Seperti itu Lalu tegangan tersebut Kita arahkan lagi Ke bagian handphone Seperti ini Dari tegangan 220 Dirubah oleh adapter ini Menjadi tegangan 5V Dengan bantuan Kapasitor Disini kapasitor berperan penting lagi Tanpa kapasitor Komponen ini akan meledak Tanpa kapasitor ini Tegangan yang masuk ke sini Tidak akan murni Dan bisa-bisa Akan menyebabkan kerusakan pada Mesin handphone Makanya jika teman-teman memilih Atau membeli sebuah charger handphone Saya sarankan Pilihlah yang Ori Maximal Fast Charging Karena memang komponennya agak besar Seperti ini Jika terjadi lonjakan tegangan Kapasitor ini akan Terputus lebih dulu Dia akan putus Disini akan terjadi Protek Putus Tegangan tidak keluar Maka Terjadilah pengamanan Alat-alat pada bagian Depan Setelah kapasitor ini Aman Begitupun Tegangan yang masuk ke bagian handphone Disini akan aman Pada bagian handphone pun Terdapat lagi kapasitor Diamankan lagi Komponen yang tadi Makanya Saya sering katakan Bahwa kapasitor ini Sangat berperan penting Dalam sebuah rangkaian Terutama rangkaian handphone Seperti ini Tanpa kapasitor IC-IC yang berada pada Mesin handphone ini Akan gampang rusak Apalagi biasanya Kebiasaan kita Melakukan pengecasan handphone Atau memilih Kepala charger itu Yang penting harganya murah Sikat Makanya sering terjadi Handphonenya di charger mati Tiba-tiba mati Karena ada beberapa Komponen Kapasitor Kapasitor yang berguna Untuk memprotek tegangan Jika terjadi Lonjakan Terputus Atau konslet Makanya sering Kita dapatkan seperti itu Ini masih garis besarnya Yang kita pelajari Kita akan membahas Bagaimana cara pengukuran Kapasitor ini Namun sebelumnya itu Teman-teman harus pelajari dulu Sifat kapasitor ini Seperti apa Cara pemasangannya itu Seperti apa Perbedaan antara kapasitor Yang dipasang secara seri Dan paralel itu Bagaimana Posisinya bagaimana Tegangan-tegangan yang lewat Itu namanya apa Teman-teman harus Pahami itu terlebih dahulu Karena percuma Saya terangkan Cara pengukurannya Seperti ini Propnya disini Jika ini konslet Ini dicabut Jika rusak Ini dicabut Itu percuma Tanpa kita mengetahui Dasar-dasar Pemahamannya terlebih dahulu Oke teman-teman Sampai ketemu Ke video berikutnya Pemahamannya terlebih dahulu Pemahamannya terlebih dahulu